Welcome to the Erlangga Kitchen Chanel Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat rendang nangka muda enak dan gurih di setiap gigitan Selain lebih terjangkau, rendang nangka muda mempunyai cita rasa yang tidak kalah dengan rendang daging ya sobat Jika sobat terbayang dengan rasa lezatnya rendang daging Akan tetapi sobat sedang tidak mengonsumsi segala macam olahan daging Ataupun sedang menjaga penyakit darah tinggi agar tidak kambuh Menu masakan yang satu ini cocok untuk sobat coba di rumah ya Rendang nangka muda versi Dapur Erlangga kami buat 100% dengan racikan bumbu rendang asli Agar menghasilkan rendang mirip dengan daging ya sobat Video ini dilengkapi dengan subtitle di berbagai negara Yaitu sobat bisa klik CC, lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa Nah sobat yang penasaran dengan rendang nangka muda ala Dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Untuk bahan yang pertama siapkan satu buah nangka muda dengan berat 1 kg Potong menyerupai daging untuk rendang dan rebus sampai matang ya sobat Lanjut untuk bumbu rendang siapkan 10 buah cabai merah besar 20 buah cabai rawit, 10 siung bawang putih, 14 siung bawang merah, 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1 lembar daun kunyit yang masih muda, 4 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar butir, setengah sendok makan kunyit bubuk, secubit asam jawa, gula jawa secukupnya, 2 cm kayu manis, setengah butir buah pala, 2 kelopak bunga lawang, 2 buah cengkeh, 3 butir kapulaga, 2 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, kemudian 200 gr kelapa parut yang sudah disangkraya Langkah berikutnya, masukkan semua bahan bumbu rendang ke dalam blender kecuali bumbu cemplung Seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, asam, dan gula merah Lalu tuang minyak sayur secukupnya, kemudian blender sampai halus ya sobat Lanjut tuang blenderan bumbu ke dalam wajan, lalu masukkan bumbu cemplungnya Untuk serai dan lengkuas, jangan lupa digebrek terlebih dahulu ya Tumis bumbu ini di atas api kecil hingga berbawa wangi dan matang Setelah bumbu matang, masukkan potongan nangka muda yang sudah direbus, kemudian aduk sampai merata Terima kasih telah menonton! Lanjut tuang 1 liter air dan aduk kembali hingga merata ya Langkah selanjutnya, tuang 65 ml santan instan dan aduk merata Lanjut tambahkan setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan jintan bubuk, garam secukupnya Nyedap rasa secukupnya, kemudian kaldu bubuk secukupnya ya Agar rasa rendang semakin nikmat, tambahkan kecap manis secukupnya dan aduk merata Tunggu beberapa menit hingga air santan menyusut ya sobat Setelah air santan menyusut, tambahkan kembali 65 ml santan instan Kemudian aduk kembali sampai merata dan tunggu sampai air santan benar-benar kering ya Setelah dirasa rendang nangka sudah matang, koreksi rasa terlebih dahulu Kemudian setelah rasanya pas, segera angkat dan matikan kompornya Nah sobat, rendang nangka mudanya sudah jadi ya, siap disajikan Agar rendang nangka muda mirip penyajian di rumah makan padang Sobat bisa menambahkan rebusan daun singkong, telur datar keribu, dan samel hijau ya sobat Masakan ini walaupun menunya terbilang cukup sederhana, namun rasanya sangat istimewa ya Perpaduan sayur nangka muda yang empuk dan bumbu rendang dengan cita rasa kas minang Membuat menu yang satu ini tidak ada tandingannya ya sobat Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba, terima kasih ya sobat Selamat mencoba, terima kasih sudah mencoba Thank you for watching. See you the next day.